Di luar istana. Di istana megah itu. Kali ini, dia berdiri di atas istana dan memandangi kamar sang pangeran. Angin dingin bertiup, meniup rambut panjang dan jubah hitam kemasannya, terus berayun. Dua petugas berpakaian hitam berdiri diam di belakangnya. Meskipun, gelombang kejut yang sangat kuat itu telah menghilang dalam waktu yang lama. Tapi bahkan sang pangeran berdiri tak bergerak di atap, masih menatap langit malam utara tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kota ini ramai dan bising, dengan cahaya terang dan bayangan di mana-mana. Pangeran Lian tidak terpengaruh sama sekali, dan bergumam pada dirinya sendiri, Lian Er dan Liang Jian Xing, serta lebih dari 13 ribu orang, telah menyelesaikan misi mereka. Perang telah berakhir, Rajaku, aku kalah. Serius dan sadar diri. Tapi dia sangat keren sehingga dia tidak marah atau mengumpat. Mungkin, dia sudah mengantisipasi hasil pertarungan menentukan malam ini. Atau, sejak dia dan Ji Tian Xing bertengkar, dia terus-menerus gagal, sudah lama kehilangan rasa kebas. Kedua pelayan itu segera berbicara untuk menghibur pangeran Lian. Jangan khawatir, Yang Mulia. Gelombang kejut yang menghancurkan langit dan bumi barusan pasti disebabkan oleh ledakan diri banyak dewa dan pangeran. Meskipun kakak laki-laki kedua Song dan Liang dikorbankan. Namun pengorbanan mereka tidak sia-sia. Binatang terkutuk Tian Xing pasti terbunuh oleh ledakan itu. Tuan Wang, bawahan saya baru saja mengirim mata-mata ke Gunung Tianlong untuk menyelidiki situasinya. Jika Anda menunggu sebentar, Anda akan segera mendapatkan hasil dan beritanya. Status dan status kedua pelayan itu lebih rendah daripada Lian Er. Namun mereka juga merupakan orang kepercayaan dan pengawal Sang Pangeran. Mereka diberi nama tiga atau empat. Pangeran Lian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, Jangan menunggu. Saya sudah menebak hasilnya. Jika Lian Er dan Liang Jian Xing benar-benar dapat membunuh Tian Xing, mengapa mereka harus meledakkan diri? Terlebih lagi, saya tahu kekuatan dan tingkat kejahatannya. Surga. Bahkan jika dia menderita gelombang kejut ledakan diri, dia akan terluka paling banyak, dan dia tidak akan pernah mati. Bahkan tiga atau bahkan empat orang saling memandang dengan cemas dan cemas. Namun ketika mereka melihat Pangeran Lian begitu pesimis dan tertekan, mereka tidak tahu bagaimana cara membujuknya. Pada saat ini, bahkan Sang Pangeran melihat ke langit malam dan berkata pada dirinya sendiri dengan suara sedih, sembilan sekte telah hilang, dan elit pimpinan cabang Hetian Zhong semuanya mati. Bahkan tentara di bawah komando. Kompi Komandan Yi menderita banyak korban dan kehilangan kekuatan. Butuh waktu 20 tahun bagi saya untuk menangani situasi ini dan secara diam-diam mengendalikan kerajaan Tuhan sekarang tidak ada yang tersisa. Tian Xing dia adalah musuh lama raja. Pangeran Lian menutup matanya dan melihat ke langit bersama menghela nafas panjang. Nadanya penuh dengan kebencian dan kengganan. Bahkan tiga dan empat orang dapat melihat bahwa bahkan Sang Pangeran pun sangat marah, tetapi dia harus menekan emosinya dan berusaha untuk tetap tenang. Ketertahanan seperti itu di dalam hati, tidak dapat diperoleh curhat, mudah mendapat masalah. Oleh karena itu, kedua pria itu buru-buru menasihati, Tuhan, angin malam di sini dingin, sebaiknya engkau kembali ke istana untuk menunggu dan beristirahat. Tuhan, kami baru saja tersesat sebentar. Saat engkau bangkit kembali, anak itu akan dibunuh. Pada saat yang sama, dua orang, satu kiri dan satu kanan, mendukung Sang Pangeran, dan mereka akan kembali ke olah utama untuk beristirahat. Bahkan Sang Pangeran membuangnya dan berkata sambil menyeringai marah, saya telah memulihkan sebagian besar luka saya. Apakah Anda masih membutuhkan bantuan Anda? Apakah raja ini begitu lemah? Petik 2 Bahkan Pangeran tidak lagi menyelidikinya, dan berkata dengan ekspresi, jangan istirahat, berkemas, kumpulkan semua pelayan, kita harus pergi. Tinggalkan istana ini. Lian si tertegun sejenak, dan wajahnya penuh keterkejutan. Lian San memikirkannya sejenak, menganggupkan kepalanya dan berkata, kekuatan pertahanan istana ini tidak sebaik sebelumnya, dan telah melemah beberapa kali. Sekarang, semua. Kekuatan di bawah komando Tuhan dikuburkan, dan kita tidak ada yang bisa digunakan. Hanya di istana, masih ada sejumlah besar orang kuat yang harus dilindungi, sehingga Pangeran bisa aman ketika dia dipindahkan ke istana. Bahkan empat orang tiba-tiba menyadari, dan dengan cepat bergema, ya, aku akan mengumpulkan para pelayannya. Melihat bahwa mereka salah, bahkan Sang Pangeran mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, kalian berdua bodoh. Kapan Raja mengatakan dia ada di istana? Dengan staff kecil di bawah komando Changyi, Tian Xing benar-benar akan memasuki istana. Kota Raja, bisakah dihentikan? Aku ingin kamu mengumpulkan pelayanmu dan berkemas, dan kita akan meninggalkan kota. Bahkan Pangeran marah, berkata lebih lugas. Arti kata-kata ini adalah berguling dan berlari. Lian San dan Lian Xi sama-sama terkejut sekaligus bingung, dan bergumam dalam hati bahwa mereka tidak akan seperti ini. Apakah ini sangat serius? Setelah ragu-ragu beberapa saat, Lian Sacai dengan ragu-ragu bertanya, Tuhan, kami telah meninggalkan kota api yang marah. Kemana kami harus pergi? Anda tidak akan kembali ke ibu kota Dayan. Bahkan Sang Pangeran menoleh dan memelototinya. Dan teriak, apa yang kamu lakukan ketika aku kembali ke Kaisar? Biarkan bajingan itu melihat lelucon itu. Balikan Tianzong, Luka Raja belum sembuh, jadi kita harus tutup mulut dan memulihkan diri. Adapun, cederanya belum sembuh, perlu pemulihan, adalah alasannya, cederanya jelas sudah pulih 80 persen. Ketika Lian San dan Lian Empat memahami maksud Pangeran Lian secara menyeluruh, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi dan pergi untuk melaksanakan perintah. Bahkan Sang Pangeran masih berdiri di atas atap, memandangi langit malam utara dengan dingin, berdiri lama sebelum berbalik. Bekas Gunung Tianlong sudah tidak ada lagi. Daerah dengan radius lebih dari 100 ribu li telah lama berubah menjadi lubang dan reruntuhan. Setelah gelombang kejut dari ledakan diri, Jitian Sing tidak terluka. Bahkan ledakan diri keduanya ditekan, dan tubuh dewas serta keilah yang disegel, seperti pahatan batu, tidak dapat bergerak. Jitian Sing menggandeng tangannya dan berkeliling medan perang, mencari sejumlah kecil barang rampasan. Sebagian besar barang rampasan dihancurkan oleh gelombang ledakan. Pada akhirnya, hanya ada 30 atau lebih cincin luar angkasa, lebih dari 10 peralatan kelas atas, dan lusinan keilahian. Sebab, benda-benda yang tersebar di celah ruang di dekatnya tidak terpengaruh. Sangat disayangkan bahwa cincin luar angkasa dan peralatan lebih dari 13 ribu orang akan menghasilkan panen luar biasa senilai ratusan juta. Jitian Sing mengerutkan kening dan berkata kasihan dalam kegelapan. Untungnya, dia mendapatkan lebih dari 30 cincin luar angkasa, artefak, dan potongan keilahian, yang semuanya milik Dewa Atas. Meski jumlahnya tidak banyak, namun ini juga merupakan pencapaian yang luar biasa. Setelah mengumpulkan barang rampasan, dia membawa Lian R ke langit malam dan segera menghilang ke langit. Dia tidak terus pergi ke selatan, dia juga tidak akan langsung membunuh Kota Raja. Karena dia menyelamatkan nyawa Lian R untuk saat ini, yang sangat berguna. Dua jam kemudian, Jitian Sing terbang sejauh 200 ribu mil dan bersembunyi di gunung terpencil dan tidak berpenghuni. Dia mulai menginterogasi Kompi II. Lian II, Orang kepercayaan mutlak Pangeran Lian, memiliki banyak informasi dan rahasia. Jitian Sing ingin mengetahui detail Pangeran Lian melalui orang ini. 3172 Lian R dan Pangeran Lian sangat setia dan pekerja keras. Tidak peduli bagaimana dia memeras pengakuannya dengan penyiksaan, Jitian Sing tetap diam dan tidak mengungkapkan sepatah katapun. Melihat pemandangan ini, Jitian Sing tidak lagi membuang waktu dan langsung membunuh Lian R. Kemudian, dia mengeluarkan keilahian Lian R, menyempurnakannya dengan keahliannya, dan menghilangkan ingatan roh tersebut. Metode ini lebih sederhana dan kasar, namun juga memiliki kelemahan. Pemurnian langsung ingatan roh dalam keilahian seringkali tidak menyeluruh, dan akan ada banyak kelalaian. Selain itu, Lian R Ben terluka parah, dan dia telah membakar semangatnya dan melancarkan ledakan diri. Meskipun bom bunuh diri yang dilakukannya berhasil dipadamkan oleh Jitian Sing dan diakhiri dengan kekerasan. Namun, keilahiannya masih sangat rusak. Tidak hanya vitalitasnya terluka parah, kekuatannya anjlok, tetapi bahkan ingatan akan rohnya pun tidak lengkap dan rusak. Bahkan jika Jitian Sing memurnikan keilahiannya, berapa banyak ingatan yang bisa dia peroleh tidak diketahui. Dalam hal ini, apakah dia dapat memperoleh rahasia dan informasi utama bergantung pada keberuntungan. Sebuah menara hitam digantung di sebuah gua di tengah gunung. Jitian Sing memasuki pagoda dan menyempurnakan status ilahinya dalam ruang waktu yang terdistorsi. Hanya satu jam dari dunia luar, dan dia telah menghabiskan empat hari dalam distorsi ruang dan waktu. Empat hari ini sudah cukup baginya untuk memurnikan keilahian Lian R dan menghilangkan ingatannya tentang roh. Akibatnya, Jitian Sing sangat terkejut, tapi juga agak tertekan dan menyesal. Karena Jitian Sing mendapatkan banyak rahasia Pangeran Lian dari ingatan roh Lian R. Bahkan pengalaman hidup, pengalaman, pemikiran dan tujuan batin sang Pangeran, serta apa yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun, jelas baginya. Bahkan Jitian Sing telah menguasai pemikiran Pangeran dan Kaisar Dayan, serta banyak rahasia kekaisaran. Yang paling menarik baginya adalah ada hal penting dalam ingatan Lian R. Sembilan tahun yang lalu, kekuatan tertentu di Kekaisaran Dayan menemukan tempat rahasia di Kekaisaran. Orang-orang kuat itu secara tidak sengaja menabrak dan menabrak tempat rahasia dan menemukan sebuah istana suci, yang tampaknya merupakan gua Raja Dewa yang perkasa. Beberapa orang kuat bersemangat dan penuh kegembiraan memasuki gua. Mereka mengira ini adalah peluang besar bagi mereka untuk mendapatkan artefak tingkat raja di dalam gua dan mewarisi kekuatan Raja Dewa. Namun mereka tidak menyangka bahwa mereka akan menghadapi bahaya dan kematian. Di pinggiran gua, mereka memicu susunan Dewa Tingkat Raja dan membunuh tiga orang di tempat. Hanya dua orang yang selamat dan melarikan diri dari tempat rahasia itu dengan panik. Setelah berita itu menyebar, banyak pasukan top menyerbu masuk dan mencoba memecahkan barisan besar di dalam gua. Namun, akan memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan satu atau dua tahun untuk menghancurkan susunan Dewa Tingkat Raja di sekitar gua. Segalanya menjadi semakin buruk, dan semakin banyak pasukan top yang mengetahuinya. Bahkan keluarga Kerajaan Kekaisaran Dayan pun mengetahuinya. Oleh karena itu, Kaisar Dayan mengirimkan banyak orang kuat dengan korps pengawal untuk menduduki tempat rahasia tersebut. Arti Kaisar Dayan sangat jelas. Dia ingin memonopoli tempat rahasia itu. Langkah ini menyebabkan ketidakpuasan banyak kekuatan, puluhan kekuatan teratas bersatu untuk melawan keluarga Kerajaan Dayan. Di depan artefak tingkat raja, metode rahasia sihir, dan warisan, semua peserta bermata merah dan bertekad untuk mendapatkan manfaat. Untuk menjaga stabilitas Kekaisaran, Kaisar Dayan harus membuat konsesi. Akhirnya, 50 kekuatan mencapai konsensus dan membentuk aliansi untuk menjaga rahasia dan mengeksplorasi rahasia bersama. Mengenai cara mendistribusikan hasil panen setelah pembukaan gua, kekuatan yang berbeda memiliki pendapat yang berbeda. Ada terlalu banyak gua yang harus dipecahkan dalam jangka pendek. Oleh karena itu, 50 kekuatan bersabar dan mengeksplorasi serta memecahkan susunan ilahi sedikit demi sedikit. Sekarang sembilan tahun telah berlalu, kemajuan dan terobosan besar telah dicapai dalam perjalanan menjelajahi gua Raja Dewa. Setidaknya, kita sudah mendapatkan sedikit kejelasan. Itu memang gua salah satu dewa yang berkuasa. Itu disebut Istana Giyok. Itu seharusnya menjadi kediaman Raja Dewa Giyok. Ketika kita menyebut Raja Dewa Giyok, kita harus menyebutkan kisah 10.000 tahun yang lalu. Sejak 10.000 tahun yang lalu, kerajaan arogan Raja Dewa Giyok muncul, bangkit dengan kuat, dan terkenal di wilayah utara. Meskipun demikian, Raja Dewa Giyok menghilang ribuan tahun yang lalu. Namun, tercatat dengan baik bahwa Raja Dewa Giyok tinggal di Kekaisaran Dayan setidaknya selama 3.000 tahun. Bisa dibayangkan bahwa Raja Dewa Giyok tinggal di gua itu selama 3.000 tahun, dan dia tidak tahu berapa banyak benda ajaib, harta karun, dan pengalaman budidaya yang dia tinggalkan. Ini adalah kesempatan besar bagi siapapun yang berkuasa untuk mendapatkan warisan, pengalaman budidaya, dan harta artefak Raja Dewa Giyok. Tidak hanya memiliki kesempatan untuk mempromosikan Kerajaan Raja yang legendaris, tetapi efektivitas tempurnya juga meningkat secara dramatis. Singkatnya, setelah menentukan pemilik gua, kekuatan 50 orang menjadi lebih gila. Bahkan Hetian Zong, yang berada di belakang Sang Pangeran, tentu saja merupakan salah satu dari 50 kekuatan dan akan mengambil bagian di masa depan. Meskipun, Pangeran Lian telah berada dalam api kemarahan, api darah dari dua aktivitas Kerajaan Dewa yang besar. Tapi hatinya selalu memikirkan Istana Giyok. Begitu Istana Safir dibuka dan 50 pasukan ingin memasukinya, dia akan meletakkan semuanya dan bergegas ke Istana. Sebab, itulah peluang dan harapan terbesar baginya untuk menerobos alam ketuhanan. Jika dia bisa mendapatkan warisan Raja Dewa Giyok, atau mengembangkan pengalaman, artefak, dan kekuatan sihir, maka dia memiliki harapan untuk menerobos keadaan Raja Dewa. Begitu dia menjadi Raja Para Dewa, dia dapat menemukan Kaisar Dayan untuk membalas kematian ibunya dan merebut tahta Kaisar Dayan. Kemudian, dia dapat dengan mudah membunuh Jitiansing dan membalaskan dendamnya. Mengetahui rahasia ini, Jitiansing berada dalam suasana hati yang gembira dan menunjukkan senyuman yang lucu. Apakah Anda ingin memasuki Istana Raja yang berkuasa dan mendapatkan warisan Raja Dewa dan artefak tingkat Raja? Bahkan pangeran, bahkan pangeran, saya khawatir Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan dalam hidup Anda. Jitiansing berbisik untuk dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia membisikkan nama Raja Dewa Giyok dan mengerutkan keningnya dengan ragu. Raja Giyok, dari mana kamu mendengar nama itu? Jitiansing mengingatnya dengan serius untuk waktu yang lama, dan akhirnya mendapat kesan dan alis. Untuk meningkatkan kualitas pedang Tianqi, saya ingin pergi ke surga untuk meningkatkan kualitas saya. Saya bertemu pria ini di area lautan api, karena kesalahpahaman, saya bertengkar dengannya. Raja Budidaya Kendo, dia menciptakan dua keterampilan sihir Kendo, tetapi saya mematahkannya dengan satu gerakan, dan keduanya dikalahkan sepenuhnya. Ingatan Jitiansing segera menjadi jelas. Dia ingat ketika dia bertemu dengan Raja Dewa Giyok, dia telah bertarung dalam tiga gerakan. Setiap kali pedang Raja Dewa Giyok dengan mudah dipatahkan olehnya. Pada saat itu, Raja Dewa Giyok berada di alam rangkap tiga. Dia melakukan perjalanan ke benua Hautian untuk mengejar alam Sinto yang lebih tinggi dan makna mendalam dari Kendo. Dia baru saja menerobos alam ilahi, dan dia masih berada di alam ilahi. Tapi dia sangat santai saat mengalahkan Raja Dewa Giyok. Karena itu, Raja Dewa Giyok sangat terkejut dan kagum serta mengaguminya. Tidak hanya mereka tidak berseteru, Raja Dewa Giyok juga meminta maaf kepadanya dan dengan tulus menanyakan makna mendalam Kendo. Pada saat itu, Dewa Pedang melihat bahwa Dewa Giyok itu tulus, jadi dia memberinya beberapa nasihat. Hasilnya, sebuah kata membangunkan si pemimpi, dan Dewa Giyok tiba-tiba menyadari dan mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan penuh semangat. 3173. Persimpangan Dewa Pedang dan Raja Dewa Giyok terbatas pada hal ini. Kesalahpahaman terselesaikan, dan Dewa Pedang menyentuh Raja Dewa Giyok, sehingga Raja Dewa Giyok bersyukur. Pada saat itu, Dewa Pedang agak menyendiri dan menyendiri. Dia pergi tanpa menyapa Raja Dewa Giyok. Raja Dewa Giyok juga menjaga sikapnya dan tidak mengejarnya. Dia berdiri di tempat yang sama dan membungkuk kepada Dewa Pedang untuk pergi. Ini hanyalah masalah sepele bagi Dewa Pedang. Dalam hidupnya, saya tidak tahu berapa kali dia tidak peduli. Namun bagi Raja Dewa Giyok, ini seharusnya menjadi peristiwa besar yang patut dikenang. Bagaimanapun, dia terinspirasi oleh Dewa Pedang, dan tiba-tiba menyadari bahwa budidaya Kendo dan bidang kekuatan pasti akan meningkat. Di akhir ingatannya, Jitiansing menghela nafas dengan tatapan yang rumit. Ya, dalam sekejap mata, lebih dari seribu tahun telah berlalu, dan aku telah terlahir kembali dan berubah. Raja Dewa Biasa yang pernah bertemu secara kebetulan akan bertemu lagi. Sungguh takdir yang indah. Tidak diragukan lagi, ketika dia mengetahui tentang keberadaan Istana Giyok, ia memutuskan untuk pergi. Baginya saat ini, dua Raja Dewa juga sangat menarik. Ia tidak tertarik dan tidak mau belajar dari pengalaman budidaya dan pengalaman Dewa Giyok. Raja, paling-paling, dia hanya merujuknya. Lagi pula, bakat, kecerdasan, dan kekuatan Raja Dewa Giyok tidak sebaik dulu. Yang benar-benar membuatnya tertarik adalah pil ajaib, artefak, dan material yang mungkin ada di Istana Giyok. Obat mujarab, artefak, dan material yang dikumpulkan oleh orang kuat Raja Dewa harus setingkat Raja. Yang paling tidak dimiliki Jitiansing saat ini adalah Dewa Tingkat Raja. Jika dia bisa mendapatkan beberapa bahan pemurnian senjata Tingkat Raja Dewa, dia akan segera mulai meningkatkan Pedang Penguburan. Setelah Pedang Penguburan dikembalikan ke Tingkat Raja Dewa, kekuatannya akan menjadi lebih menakutkan. Selain itu, Istana Giyok dilindungi oleh banyak formasi Dewa, yang semuanya merupakan Formasi Dewa Tingkat Raja. Setelah sembilan tahun eksplorasi dan penelitian, lima puluh kekuatan teratas Kekaisaran Dayan gagal melihat Gerbang Kuil. Jitiansing tidak merasa khawatir. Dengan kekuatan, visi, dan pengalamannya, dia sangat mudah untuk dipecahkan dan ditangkap. Tapi sekarang bukan waktunya pergi ke Istana Giyok. Selain itu, dia tidak mengetahui secara pasti lokasi tempat rahasia tersebut. Prioritas utama adalah menyelesaikan Pangeran Lian terlebih dahulu. Jitiansing tidak menunda waktu, segera mengakhiri kultifasinya dan meninggalkan ruang waktu yang terdistorsi. Dia kembali ke gua, menyingkirkan pagoda sembilan hari sepuluh juwe, dan terbang ke selatan. Dia terbang melintasi pegunungan di sepanjang jalan, dan melihat reruntuhan tak terbatas dan lubang dalam di dekatnya. Hal ini disebabkan oleh ledakan diri dari beberapa dewa superior. Masih berdebu dan berasap. Jitiansing menjelajah dengan akal ilahi, dan melihat sejumlah besar ahli baju besi dan hitam, mencari di sekitar reruntuhan. Dia tidak perlu memikirkannya. Orang-orang itu pastilah Pangeran dan Raja yang marah. Dia melakukan pertempuran yang menentukan dengan 13.000 tentara. Dia membuat suara yang sangat keras sehingga seluruh kota Raja Api yang marah terkejut. Akan menjadi tidak normal jika Raja yang marah dan Pangeran Lian tidak mengirim orang untuk memeriksa situasi. Jitiansing mempercepat kecepatannya, seperti pita melintasi langit malam, langsung menuju kota Raja Api yang marah. Saat dia dalam perjalanan, dia masih berpikir dalam benaknya, saya harap Pangeran pun beruntung dan belum meninggalkan kota kerajaan. Selama dia masih di kota, malam ini akan menjadi kematiannya. Sudah dini hari di pagi hari, dua jam sebelum fajar. Bagi Jitiansing, waktu sudah cukup. Selama Pangeran masih di kota, dia akan mati sebelum fajar. Tanpa disadari, satu jam telah berlalu. Jitiansing terbang sejauh 180 ribu li dan tiba di di luar kota Raja yang murka. Di bawah malam yang gelap, kota Raja Api yang marah terletak di padang rumput yang tenang. Si Yongcheng ini, yang telah ada selama 10 ribu tahun, telah dibangun di empat arah, seluas 500 li dan menampung puluhan juta orang. Tembok utama di sekeliling kota terbuat dari batu hitam setinggi 100 sang. Khidmat dan husuk, dan pertahanannya juga sangat kuat. Meskipun tembok kota telah diperbaiki beberapa kali di 10 ribu tahun ini, tetapi, renovasi terakhir juga terjadi seribu tahun yang lalu. Terdapat lumut, retakan, dan bekas luka yang tergores oleh angin dan embun beku pada potongan batu tembok kota. Di masing-masing dari empat penjuru kota kerajaan, terdapat sebuah gerbang besar dengan ketinggian 80 sang, yang memungkinkan 12 gerbong masuk dan keluar pada saat yang bersamaan, yang sangat luas. Ini sudah larut malam, gerbang utara ditutup, dan ratusan penjaga kota ditempatkan di bawah gerbang. Semuanya dipersenjatai dengan pedang. Jika ya, saat ini, kota ini akan tenang dan damai, dan penerangannya akan sangat redup. Namun, malam ini, seluruh kota dipenuhi lampu, dan ratusan ribu orang masih berada di luar. Di ujung jalan, rotos yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan berbisik. Bahkan jumlah patroli penjaga kota telah meningkat beberapa kali lipat. Ada juga banyak orang misterius berbaju hitam yang datang dan keluar kota kerajaan dengan tergesa-gesa. Suasana husyuk dari besi dan darah menyelimuti seluruh kota kerajaan, yang juga membuat khawatir masyarakat. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ada musuh besar yang datang? Kota raja akan diserang. Jitiansing berdiri di luar gerbang utara kota, tersembunyi di balik awan, menghadap ke kota raja api yang marah, mengamati dengan tenang. Empat formasi perlindungan kota untuk melindungi kota raja telah dibuka, meliputi empat arah tenggara dan barat laut. Tidak peduli dimanapun Jitiansing menyelinap ke kota raja, dia harus membentuk barisan pertempuran besar untuk melindungi kota. Jika tidak, mereka hanya dapat melewati empat gerbang dan menerima interogasi dari penjaga kota. Atau, terobos saja gerbang kota dan bunuh semua orang yang menghentikan Anda. Bahkan sang pangeran pun tidak akan diganggu jika mendekati istana. Setelah memikirkannya, Jitiansing masih memutuskan untuk diam-diam memecahkan formasi benteng. Ada penjaga ketat di dekat gerbang utara. Tidak hanya banyak penjaga kota yang berpatroli, tetapi juga banyak penjaga yang disergap. Terlebih lagi, di banyak rumah dan bangunan tak jauh dari gerbang kota, masih terdapat lebih dari selusin dewa sakti. Postur ini sangat jelas, yaitu mencegah Jitiansing melakukan pembunuhan di utara dan menerobos gerbang utara. Agar tidak menakuti ular itu, Jitiansing diam-diam mengitari gerbang selatan. Dia telah mengamati dengan keterampilan rahasia sentong dan dapat melihat dengan jelas kekuatan pertahanan dari empat gerbang. Sebaliknya, gerbang selatan dijaga ketat, dengan banyak penjaga dan penjaga kota. Namun nyatanya, kekuatan pertahanan gerbang selatan adalah yang paling lemah. Tentu saja merupakan pilihan teraman untuk menyelinap ke kota kerajaan dari sini. Jitiansing terbang ke selatan tembok kota dan diam-diam melarikan diri ke dalam bumi. Setelah sepuluh kaki di bawah tanah, dia dihadang oleh perisai cahaya berwarna-warni. Oleh karena itu, dia menggunakan keterampilan rahasia murid dewa dan dengan cermat mengamati barisan pertempuran besar untuk melindungi kota. Array besar ini adalah array dewa tingkat raja dengan radius 100 li. Strukturnya cukup rumit dan kekuatan pertahanannya juga sangat kuat. Jitiansing dapat menebak bahwa ini sebagian besar merupakan pengaturan bersama raja dewa tingkat atas. Terlebih lagi, telah diperkuat dan diperkuat selama bertahun-tahun untuk memiliki kekuatan seperti itu. Namun ini tidak sulit bagi Jitiansing. 3174. Hanya seperempat jam kemudian, Jitiansing dapat melihat struktur barisan perlindungan kota. Dia secara akurat menemukan titik lemah dari array dan mulai menggunakan sihir untuk mengatasi cacat ini. Wah, wah. Sambil memegang formula ajaib di tangannya, dia melepaskan ratusan dan ribuan kekuatan sihir dan menembus simpul tertentu dari perisai cahaya berwarna-warni. Waktu terus berjalan. 2 perempat jam berlalu dengan cepat. Ketika Jitiansing memainkan lebih dari 18 ribu kekuatan sihir, simpulnya runtuh. Pada perisai cahaya warna-warni yang cantik, ada lubang besar di kepalan tangan, dan lubang itu mengembang dengan cepat. Hanya dengan 2 tarikan napas, lubang itu menjadi seukuran tangki air, cukup untuk dilewati Jitiansing. Sua. Ia tak segan-segan melewati celah itu, melintasi parit, menuju kota raja. Saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi padanya. Di bawah gerbang kota selatan, di antara lebih dari 300 penjaga kota, tiba-tiba terdengar teriakan terkejut. Sialan, seseorang memecahkan barisan besar di bawah tanah, mencoba menyelinap ke kota raja. Ayo, kalian semua ikut aku. Pria yang membuat seruan itu adalah pria parubaya dengan baju besi standar. Kostum pria itu, seperti kostum penjaga kota pada umumnya, tidak berarti apa-apa di tengah kerumunan. Selain itu, ia juga mengenakan Leontine Diok Bundar misterius untuk menekan nafasnya dan menstabilkannya di tujuh tingkat surga dan Tuhan. Namun nyatanya, kekuatan aslinya telah mencapai tujuh tingkat surga dan alam dewa, dan dia adalah raja dewa yang unggul. Sua. Pria parubaya ini berseru pada saat yang sama, tanpa ragu-ragu, jatuh ke tanah, menuju Jitiansing. Lebih dari 300 penjaga kota tertegun sejenak, dan kemudian di bawah kepemimpinan beberapa kapten, menyelinap ke kedalaman bumi. Jitiansing menggunakan akal ilahi untuk menyapu penjaga kota di bawah gerbang selatan, tetapi setelah pengamatan singkat, dia tidak memperhatikannya. Karena dia tahu bahwa penjaga di bawah pintu semuanya adalah perabotan. Kekuatan tempur sebenarnya adalah para penjaga di gerbang kota. Namun, dia tidak menyangka ada dewa superior yang berpakaian seperti penjaga kota biasa, masih mengandalkan artefak untuk menahan nafas dan bersembunyi di tengah kerumunan. Sebuah kesalahan kecil menyebabkan keberadaannya terungkap dan memperingatkan penjaga kota. Lebih dari 300 penjaga kota, dipimpin oleh Raja Dewa Parubaya, segera bergegas ke sekitar Jitiansing. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka menghunus pedang dan melancarkan pengepungan. Di sisi lain, 500 tentara yang melakukan penyergapan di gerbang selatan juga menerima pesan dan sinyal. Ketika mereka mendengar tentang invasi tersebut, mereka semua mencabut pedang mereka dan waspada. Segera, pertempuran terjadi di bawah tanah. Lebih dari 300 penjaga kota menampilkan segala jenis sihir dan keterampilan unik, melepaskan banjir cahaya ilahi, dan menyerbu menuju Jitiansing. Sepotong tanah dan lapisan batuan di bawah tanah diledakan menjadi bubuk oleh cahaya dan bayangan ajaib, menunjukkan kesalahan dan celah yang sangat besar. Dalam menghadapi situasi yang tiba-tiba ini, Jitiansing tidak khawatir, kecelakaan dan kejutan. Bagaimana mungkin dewa tingkat tinggi menyamar sebagai penjaga kota biasa dan menungguku di gerbang selatan? Aku tidak tahu apakah itu pengaturan pangeran atau kehendak raja api yang marah. Jika ini diatur oleh raja yang marah nyala api, maka pikirannya cukup dalam untuk tidak diremehkan. Lagi pula, orang ini telah menebak pikiran pria ini, dan sebenarnya tahu untuk melawannya. Berpikir seperti ini, Jitiansing melambaikan tangannya dan dengan tegas melepaskan cahaya manusia pedang Tian untuk melawan pengepungan penjaga kota. Bang, bang, bang. Boom, boom, boom. Dengan ledakan suara yang memekakkan telinga, cahaya pedang dan cahaya serta bayangan seni dewa bertabrakan di seluruh langit, dan gelombang kejut yang mengejutkan meledak. Lebih dari seratus penjaga kota tewas akibat gelombang kejut ditempat dan berubah menjadi kabut darah dan puing-puing. Ada lebih dari 200 pedang yang belum dipatahkan, dan masih ganas, menewaskan lebih dari seratus orang yang selamat. Gelombang kejut menyebar dan meruntuhkan tanah hingga puluhan mil. Seluruh kota berguncang hebat, seolah-olah telah terjadi gempa besar. Bahkan tembok kota dekat gerbang selatan telah tenggelam. Dengan cara ini, sebagian besar kota kerajaan terganggu. Mereka yang masih di jalanan, berbicara tentang gelombang kejut ledakan diri, tiba-tiba mengubah wajah mereka dan mengeluarkan teriakan ketakutan. Ya Tuhan, kami melakukannya dengan benar. Benar saja, musuh yang kuat telah menyerbu kota raja, dan mereka sudah bertempur. Aku baru saja merasakan gelombang kejut datang dari bawah tanah, dan musuh yang kuat menyelinap ke kota kerajaan dari bawah tanah. Jika musuh yang kuat diam-diam menyelinap ke kota raja, itu yang paling berbahaya. Untungnya, penjaga kota dan tentara terlarang lebih berhati-hati, dan bahkan menemukan sisi lain. Petik 2. Gelombang kejut datang dari gerbang selatan. Harap menjauhinya sejauh mungkin untuk menghindari kerusakan pada ikan di kolam. Segala macam seruan dan komentar meledak satu demi satu di kota raja, menyatu menjadi aliran gelombang suara. Namun tak lama kemudian, suara tumpul itu ditutupi oleh suara keras dari tanah. Ternyata raja dewa tertinggi dari tujuh alam lah yang memberikan dampak penuh pada Jitiansing. Keduanya saling bertarung, Jitiansing tidak terluka dan tidak menyerah. Pria parubaya itu terkejut hingga muntah darah dan terbang kembali, kakinya patah oleh cahaya pedang. Karena terluka parah, pria parubaya itu terjatuh ke dalam reruntuhan dan berteriak dengan memilukan. Lebih dari seratus penjaga kota yang selama terkejut dan ketakutan saat melihat komandan kedua tidak dapat menahan jurus lawan dan terluka parah. Namun sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri. Ratusan cahaya pedang emas yang menyilaukan dengan pedang takasat mata yang berarti membunuh segalanya menyelimuti semua orang. Dengan suara bang-bang-bang yang membosankan lebih dari seratus penjaga kota terbunuh oleh cahaya pedang di tempat. Hanya pria parubaya yang masih hidup berjuang untuk keluar dari reruntuhan. Dia ingin bertarung lagi, tapi dia melihat Jitiansing membunuh lebih dari seratus penjaga kota. Melihat pemandangan ini, pria parubaya itu ketakutan. Dia tahu bahwa dia bukanlah lawan Jitiansing, jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Saat dia melarikan diri ke kota kerajaan, dia tidak lupa mengirimkan panggilan bantuan dan sinyal peringatan. Rencana Jitiansing hancur dan dia sangat membenci pria parubaya itu. Wajahnya muram dan matanya penuh dengan pengejaran yang mematikan. Hanya dalam dua tarikan napas, dia menyusul pria parubaya itu dan melepaskan tiga lampu pedang yang ganas, yang hancur berkeping-keping. Bahkan keilahian pria parubaya itu hancur berkeping-keping. Kekuatan dari tiga pedang emas yang mempesona tidak hilang, dan melewati puluhan mil bumi, dan secara bertahap menghilang di kedalaman bumi. Jitiansing menyingkirkan pecahan status ilahinya, memasuki kondisi sembunyi-sembunyi dan meninggalkan bawah tanah. Suwa. Kilatan cahaya dan bayangan, dia menghindari penjaga di dekat gerbang kota dan muncul di sebuah rumah di distrik selatan kota. Pada saat yang sama, keilahiannya menutupi seluruh kota, dan semua pemandangan di kota terlihat jelas. Semua orang di kota berlarian dengan panik dan bersembunyi di rumah mereka. Di istana, sejumlah besar penjaga dan ahli dari Istana Kekaisaran datang dengan kecepatan sangat cepat. Bahkan Raja Perkasa yang menjaga tiga gerbang lainnya bergegas mendukung. Kecepatan reaksi pihak lain mengejutkan Jitiansing. Namun, dia tetap tidak terlihat, menyembunyikan nafasnya sendiri, dan berhasil menyembunyikan penjelajahan semua orang. Dia berjalan menjauh dari rumah dan terbang perlahan melintasi langit malam menuju istana yang terang-benderang. 3175. Dalam perjalanan Jitiansing menuju istana, ada banyak penjaga dan ahli dari segala penjuru. Setidaknya lebih dari 30 panggilan, lebih dari seribu orang, semuanya terlihat tergesa-gesa, mematikan. Namun, orang-orang ini dan Jitiansing melewatinya, tidak menemukannya. Ketika mereka sampai di gerbang selatan kota, mereka semua bergegas mencari. Saat ini, Jitiansing telah mencapai sisi istana. Istana ini terletak di tengah kota, seluas 50 li, persis seperti kota kecil. Tembok istana setinggi 100 sang, dilapisi dengan penjaga lapis baja bersenjatakan pedang, sedang menunggu. Di dalam tembok istana, ratusan bangunan istana mega bersinar dengan cahaya dan manusia yang menyelaukan. Kota dan istana malam ini ditakdirkan untuk menjadi damai. Tidak hanya para pengawal saja yang berjaga, bahkan para abdi dalam di istana pun mengambil sikap bertahan. Jelas sekali bahwa Raja Kemarahan telah memberi perintah dan mengingatkan orang-orang di istana. Dia sudah lama menduga bahwa Jitiansing mungkin menyelinap ke kota Raja dan membunuh istana Raja untuk membalas dendam. Oleh karena itu, seluruh istana sedang dalam persiapan intensif untuk perang. Apa yang membuat Jitiansing semakin pusing adalah bahwa istana ini juga memiliki dua lapisan susunan Dewa Pertahanan, dan terbuka serta berjalan sepenuhnya. Kedua barisan pertahanan itu tidak besar, hanya mencakup radius 50 li, hanya menutupi seluruh istana. Arrai pertahanan istana Raja juga merupakan yang terbaik dari Raja, tetapi dibandingkan dengan susunan perlindungan empat kota besar, susunan ini lebih tepat dan kompleks, dan kekuatan pertahanannya lebih kuat. Jitiansing bersembunyi di kegelapan, menampilkan keterampilan rahasia murid dewa, mengamati selama 2 perempat jam, baru kemudian menemukan kekurangannya. Butuh waktu setengah jam lagi untuk mematahkan dua barisan pertahanan secara bergantian. Melalui lubang di perisai cahaya warna-warni, dia menyelinap ke dalam istana. Namun, begitu dia muncul di luar istana yang mengjulang tinggi, ada cahaya terang di atas kepalanya, dan lebih dari selusin lampu ajaib mati. Pada saat yang sama, terdengar beberapa teriakan kemarahan yang pelan dan agung, yang terdengar di langit malam. Pencurinya ada di sini, datanglah untuk mengepung dan menekan dengan cepat. Dia ditemukan. Dia di sini. Tolong. Kelilingi dia dan jangan biarkan dia melarikan diri. Jelas sekali, ketika Jitiansing memecahkan susunan dewa pertahanan, dia ditemukan oleh salah satu dewa yang kuat. Di langit malam ribuan kaki di depannya, ada tiga dewa tertinggi, yang semuanya disembak oleh kaisar. Selain ketiganya, ada lebih dari selusin pemujaan di keraton. Pada hari kerja, persembahan ini dihormati dan diperlakukan dengan baik. Mereka berlatih dalam pengasingan dan tidak muncul dengan mudah. Kini, di saat kritis, semua persembahan dibangkitkan untuk melindungi istana. Setiap orang memimpin pengawal elit, menjaga segala penjuru istana. Secara kebetulan, tiga pengorbanan internal besar berada di dekatnya, dan Jitiansing, yang memecahkan susunan dewa, ditemukan tepat waktu. Ketiga pria itu tidak ragu-ragu untuk menyerang, dan menyerukan pengorbanan internal lainnya dan tentara terlarang untuk segera mendukung. Melihat puluhan pedang dan pedang membunuh Jitiansing di depannya, menenggelamkan sosoknya. Jitiansing tidak khawatir, sambil memegang pedang pemakaman di tangan kanannya, dia mematikan sembilan lampu pedang yang terang. Bang, bang, bang. Pedang suci, yang panjangnya ribuan kaki, bertabrakan dengan cahaya dan bayangan pedang di seluruh langit dan mengeluarkan suara yang memekatkan telinga. Dalam sekejap, keterampilan sihir yang ditawarkan oleh ketiga jenderal itu dipotong menjadi potongan oleh cahaya pedang. Tidak hanya itu, kekuatan sembilan pedang tersebut tidak hilang, namun dikorbankan untuk ketiganya. Ketiga persembahan itu terkejut, dan segera mengubah wajah mereka. Mereka dengan cepat menggunakan keterampilan sihir mereka untuk melawan. Semburan, bang-bang-bang, lainnya meredam suara, dan tiga persembahan internal dipotong kembali di tempat, meludahkan darah dan menghantam kedua istana. Barisan pertahanan kedua istana itu juga berkedip dan pecah. Jitian Singh memanfaatkan situasi ini untuk mengejar, dan ingin segera membunuh tiga korban internal besar yang terluka parah. Namun, empat jamaah lainnya, dengan lebih dari seribu penjaga, bergegas ke lapangan dengan tergesa-gesa. Mata orang-orang dan kesadaran ilahi, semuanya terkunci pada Jitian Singh, melancarkan pengepungan tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba, seruan pembunuhan yang memekakan telinga terjadi, cahaya dan bayangan ajaib yang terang dan menyilaukan menyala, dan area ini menjadi kacau balau. Jitian Singh jatuh ke dalam pengepungan, dan harus menyerah dalam mengejar tiga pengorbanan besar internal dan melawan pengepungan lebih dari seribu orang. Langit tanpa batas. Untuk menghemat waktu dan tenaga, dia langsung menampilkan keahlian uniknya, dan tubuhnya menjadi transparan dan kabur. Tiba-tiba, semua pedang dan pedang menyebar ke seluruh tubuhnya dan tersebar di bumi. Sebagian besar cahaya dan bayangan ajaib menghilang, dan kekuatannya diserap oleh langit dan bumi. Sebagian kecil dari cahaya dan bayangan ajaib menghantam sebuah istana dengan radius 100 zang, yang langsung hancur menjadi reruntuhan. Jitian Singh tidak terluka. Dia mengambil kesempatan itu untuk mengayunkan pedang penguburan dan menyebarkan cahaya pedang ke seluruh langit. Pedang matahari patah. Pedang bunuh dewa. Lebih dari seribu pedang disembak oleh Kaisar. Tiba-tiba, di bawah cahaya pedang, darah dan daging peterbangan, dan jeritan datang dan pergi. Penjaga elit itu lemah dan rentan di bawah cahaya pedang, rapuh seperti kertas. Setelah kilatan cahaya pedang yang dahsyat, lebih dari 800 penjaga digantung di kabut darah dan puing-puing. Bahkan empat ngei besar yang dipujanya terluka parah oleh pedang orang mati, ada yang diamputasi, dan ada pula yang terpotong di bagian pinggang. Pemandangan yang begitu mengejutkan membuat beberapa jama istana kekaisaran dan para pengawal yang masih hidup menunjukkan ekspresi ketakutan dan tangisan ketakutan. Ketiga persembahan yang sebelumnya terluka para ingin segera membantu. Saat melihat pemandangan itu, ketiganya berhenti berkelahi, berpura-pura tidak berdaya dan mundur ke satu sisi. Mereka dengan cepat menggunakan kekuatan mereka untuk menekan cederanya. Saat saya melihat, ada keheningan di sekitar, dan situasinya sedikit canggung. Lebih dari 800 penjaga dan 7 jama internal yang hebat tidak berani mengambil inisiatif untuk menyerang. Untungnya, saat ini, ada dua pemorbanan internal yang besar, dan seorang komandan pasukan terlarang tiba di lapangan dengan ribuan penjaga. Sekelompok orang ini datang dengan ganas dan ganas. Mereka meraung dan mulai membunuh. Mereka melepaskan cahaya ajaib dan bayangan yang menutupi langit dan membanjiri Jitiansing. Melihat hal tersebut, 800 penjaga dan 7 jama merasa lega dan dilanjutkan dengan pengepungan. Bagaimanapun, mereka memiliki banyak orang dan kekuatan yang besar, jadi mereka harus memiliki kesempatan untuk saling membunuh. Setidaknya, meskipun Anda tidak bisa saling membunuh, Anda harusnya aman. Namun, orang-orang segera menyadari bahwa mereka salah. Mereka meremehkan kekuatan teror Jitiansing. Pedang. Jitiansing melihat semakin banyak orang yang menyerang, dia menggunakan keterampilan unik untuk membunuh. Bagaimanapun, dia telah menyelinap ke istana dan mengungkap jejaknya, jadi ayo lanjutkan dan bunuh dia. Dengan tangan kanannya menunjuk ke langit, dia menarik kekuatan bintang-bintang di luar negeri dan mengembunkan 25 ribu pedang suci, mengalir turun seperti hujan meteor. Tiba-tiba, hujan meteor yang cemerlang menutupi seluruh kota kerajaan. Langit malam seterang siang hari. Pedang besar yang tak ada habisnya dituangkan, fokus membunuh istana raja dalam radius 50 li. Dengan cara ini, pedang suci di area ini benar-benar padat seperti tetesan hujan. 3.176 Bang! Boom! Serangkaian suara gemuruh terjadi. Seluruh istana ditutupi oleh pedang suci, berwarna-warni. Lebih dari seribu penjaga, sembilan pemuja kekaisaran, dan satu komandan pengawal kekaisaran yang mengepung Jitian Singh dibunuh oleh 10 ribu pedang di tempat. Di tengah tingkah laku Jitian, ada lubang yang dalam di alun-alun. Semua rumah dan bangunan berubah menjadi debu, dan semuanya hancur berkeping-keping. Saat ini saja, lebih dari 3.000 orang tewas dalam jarak 10.000 kaki. Lebih dari seribu orang lainnya adalah anak-anak kerajaan, pelayan dan penjaga di istana dan rumah besar. Tentu saja, susunan pedang sucian mencakup seluruh kota raja, dan ada lebih dari itu. Empat benteng dan dua dewa pertahanan istana kerajaan hancur berkeping-keping hanya dalam 10 nafas. Ketika susunan pertempuran runtuh, seluruh kota kerajaan terkena susunan pedang dan dibiarkan dibantai. Untungnya, Jitiansing dengan sengaja mengendalikan target Wanjian. Ada ribuan pedang di sekitar kota raja, hanya untuk membentuk jaring pedang dan memblokir seluruh area sejauh ribuan mil. 15.000 pedang lainnya sebagian besar terkonsentrasi di bagian atas istana. Oleh karena itu, rakyat jelata dan protos di kota raja pada dasarnya tidak mengalami korban jiwa. Namun situasi di istana sangat memprihatinkan. Setelah 20 menit, lebih dari 5.000 penjaga dan puluhan ribu pelayan dan pengawal kerajaan terbunuh berkeping-keping oleh 10.000 pedang. Hampir 80% istana dan rumah dihancurkan oleh pedang, bahkan reruntuhannya pun tidak tersisa. Di bawah pemboman Wanjian, apalagi para dewa tuan itu, bahkan jika mereka adalah dewa tingkat rendah dan menengah, mereka tidak akan bertahan lama, dan mereka akan hancur berkeping-keping. Dengan cara ini, istana hancur total. 80% bangunan telah hancur, hanya menyisakan lebih dari 20 istana penuh retakan, masih runtuh. Ada lebih dari 50.000 orang di istana, termasuk 20.000 penjaga, 20.000 pelayan, dan penjaga. 10.000 sisanya adalah anak-anak kerajaan, penguasa keluarga kekaisaran, penyembah, dan pejabat kerajaan Tuhan. Namun, setelah susunan pedang zutian berjalan selama 30 menit, 80% orang di istana terbunuh. Hampir 10.000 orang masih hidup, namun kebanyakan dari mereka terluka parah dan berlumuran darah. Tentu saja orang yang bisa bertahan pada dasarnya adalah tuan dan orang kuat, atau berstatus bangsawan dan dilindungi oleh banyak orang kuat. Sebagian besar dari 40.000 orang yang terbunuh adalah penjaga, pelayan, dan pengawal, serta beberapa kerabat kerajaan. Ji Tian Xing tidak melakukan apapun selain berdiri di langit malam dan menatap kuil paling megah di tengah istana. Diam-diam, dia memanipulasi pengoperasian susunan pedang zutian dan mengendalikan target pembunuhan Wan Jian. Kuil megah adalah aula utama istana, tempat paling husuk. Pada hari kerja, Raja Api yang marah tinggal di dalamnya untuk waktu yang lama, dan mendiskusikan urusan istana dengan pejabat sipil dan militer, yang juga ada di kuil itu. Setelah susunan pedang berjalan selama 40 menit, 95 persen rumah dan bangunan telah lenyap dan berubah menjadi debu dan puing. Pertahanan kuil itu juga hancur total, dihancurkan oleh 10.000 pedang dan runtuh menjadi reruntuhan. Sampai saat itu, hanya beberapa kelompok cahaya menyilaukan yang keluar dari reruntuhan. Suwa! Suwa! Sebanyak sembilan lampu suci, terbungkus lebih dari 3.000 protos, terbang ke langit malam. Cahaya dari sembilan resimen itu sangat kuat. Beberapa dari mereka dibentuk oleh berbagai alat pertahanan, dan beberapa lainnya adalah perisai yang dibentuk oleh kerjasama banyak orang kuat. Ada lebih dari 3.000 protos di dalam topeng. Mereka pada dasarnya adalah bangsawan kerajaan, pejabat penting, ahli dalam keluarga kekaisaran dan sebagainya. Di bawah kendali banyak orang kuat, sembilan resimen cahaya ilahi melewati hujan pedang langit dan terbang menuju Jitiansing. Masih jauh dari sana, di depan cahaya kemasan, terdengar suara marah seorang pria parubaya. Suara pria parubaya itu berat dan bermartabat, dengan sedikit kesedihan, kegelisahan dan kemarahan. Jitiansing mengabaikannya, dan masih memanipulasi susunan pedang sutian tanpa ekspresi dan terus membunuh orang lain di istana. Beberapa nafas, sembilan lampu ajaib mendekat padanya dan berhenti ribuan kaki jauhnya. Pada saat ini, susunan pedang sutian membunuh ribuan penjaga, kerabat dan pelayan kerajaan. Sejauh ini, lebih dari lima puluh ribu orang di istana hampir tewas. Bagi yang masih hidup, hanya ada tiga ribu di sembilan lampu suci. Tentu saja, Jitiansing juga memahami bahwa lebih dari tiga ribu talenta adalah orang yang paling dihormati dan berkuasa di istana. Jika Anda memberinya sepuluh waktu istirahat, Anda dapat mengontrol susunan pedang sutian, menghancurkan sembilan lampu ajaib, dan membunuh lebih dari tiga ribu orang. Namun, di tengah cahaya keemasan di kepala, suara kesedihan dan kemarahan pria parubaya itu keluar lagi. Surga, kamu telah menang. Aku mengaku kalah. Mengapa kamu harus membunuh mereka semua? Tidak ada keraguan bahwa pria parubaya berjubah naga emas dan mahkota yang megah adalah sue canggih. Dia tinggi dan memiliki lengan panjang, wajah persegi dan dahi lebar. Dia tampak seperti seorang raja, dengan alis tebal dan mata besar. Namun saat ini, ia tidak memiliki gengsi dan keagungan masa lalu. Alisnya berkerut, wajahnya sedih, dan matanya agak redup. Tidak mungkin, istana yang telah diwariskan selama ribuan tahun itu telah hancur pada generasinya. Keluarga kerajaan bertahan selama ribuan tahun, dan ribuan keturunan lahir, dan sekarang kebanyakan dari mereka telah meninggal. Bahkan sang pangeran tidak akan menerimanya jika dia bisa tetap tenang setelah mengalami pukulan yang begitu berat. Jitiansing menggunakan pikirannya untuk mengendalikan susunan pedang sutian dan menghentikan serangan untuk sementara. Tiba-tiba, lima belas ribu pedang digantung di langit malam, dan ujungnya mengarah ke lebih dari tiga ribu orang di sembilan resimen cahaya ilahi. Pedang tak kasat mata menekan segalanya, dan tidak ada tandingannya. Lebih dari tiga ribu orang berada di bawah tekanan yang semakin meningkat. Wajah mereka pucat dan hati mereka penuh kepanikan. Setelah itu, Anda memandang Raja Surga dengan marah. Sue Changyi menganggup dan berkata dengan suara berat, Ya, ini pria ini. Jitiansing juga berkata, Saya rasa Anda tahu apa yang Anda inginkan. Sue Changyi sangat bijaksana dan mengangguk lagi, Tentu saja kamu mengerti bahwa kamu disini untuk pangeran Lian dan aku. Jitiansing mengerutkan kening dan berusaha memperbaiki kesalahannya. Sue Changyi menghela nafas dan membungkuk dalam-dalam. Dia berkata dengan tulus, Putra Tiansing, Saya telah mendengar reputasi dan perbuatan Anda sejak Anda memasuki kerajaan Tuhan. Kekuatan-kekuatan Anda dan kekejaman cara Anda adalah satu-satunya hal yang dapat saya lihat dalam hidup saya. Sungguh keajaiban bahwa naga telah mencapai puncaknya malam ini. Setelah malam ini, Anda akan terkenal dengan kekaisaran dan dunia. Masalahnya sudah sejauh ini, pria ini telah lama dikalahkan, juga tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Saya hanya ingin melepaskan lebih dari 3.000 orang dan puluhan ribu orang di kota kerajaan. Ribuan kesalahan adalah kesalahan saya sendiri. Saya harap Anda tidak melibatkan orang yang tidak bersalah. Anda adalah sembilan hari sianglong, Raja Dewa Pilihan, yang seharusnya memiliki kedudukan yang kuat di dunia, dan seharusnya tidak menyulitkan mereka. Untuk menunjukkan ketulusan saya, saya ingin mengambil keputusan sendiri saat itu juga, dan saya berharap Putra Surga dapat tercapai. 3.177 Sue Changi dan Pangeran Lian merupakan dua cara dalam melakukan sesuatu. Dia tidak begitu licik dan banyak akal seperti Pangeran Lian, tapi lebih jujur, mantap dan melakukan apa yang dia katakan. Tentu saja, inilah kualitas dasar menjadi seorang raja. Namun secara keseluruhan, Sue Changi lebih jujur. Setelah itu, dia mulai menggunakan kahliannya untuk mengumpulkan kekuatannya dan mengumpulkannya ke dalam pikirannya. Selama Jitian Sing menganggup dan setuju untuk mengizinkannya membuat keputusan sendiri saat itu juga, dan melepaskan lebih dari 3.000 kerabat kerajaan dan puluhan juta orang di kota kerajaan, dia tidak akan ragu untuk menghancurkan keilahian. Melihat ini, Jitian Sing mengangkat alisnya dan bertanya, bagaimana kamu bisa menjadi pendukung Pangeran Lian? Sue Changi tertegun sejenak dan berkata dengan tenang, saya tahu bahwa Anda memiliki perseteruan darah yang mendalam dengan Xiao Wang Ye, dan Anda pasti memiliki prasangka buruk terhadapnya. Mungkin di mata Anda, Xiao Wang Ye adalah orang yang licik, kejam dan kejam. Titik, tetapi. Bagi saya, Pangeran Cilik sangat baik kepada saya, bahkan jika saya membalasnya dengan nyawa saya, pada. Masa itu, jika bukan karena bantuan sang Pangeran, bagaimana dia bisa bertahan dalam perebutan tahta? Bagaimana kamu bisa menjadi seorang raja? Saat itu, Pangeran Cilik menyelamatkan hidupku dan membantuku naik tahta. Sekarang, bahkan jika aku mati, aku tidak bisa membalas kebaikannya. Adapun masalah antara Sue Changi dan Pangeran Lian, Jitian Sing mendengar dari Nifei Yun, dan mempelajari sekitar tujuh atau delapan poin dari ingatan spiritual Lian R. Dia terlalu malas untuk mendengarkan Sue Changi dan berkata dengan suara yang dalam, Sue Changi, tidak ada permusuhan antara kamu dan aku. Hanya ketika kamu bekerja untuk Pangeran Lian barulah aku harus berurusan denganmu. Tapi sekarang aku menyerah kamu punya kesempatan. Kamu tidak perlu memutuskan sendiri. Selama kamu menyerahkan sang Pangeran atau menyerahkan tempat persembunyiannya, aku akan membiarkanmu pergi. Kerabat kerajaan di sekitarmu, serta puluhan juta orang di seluruh kota kerajaan, juga bisa diselamatkan dari kematian. Lebih dari tiga ribu orang dalam cahaya sembilan resimen tiba-tiba menunjukkan kegembiraan, harapan dan kegembiraan, dan keputusasaan mereka juga diterangi oleh Fajar. Mereka semua memandang Sue Changi, berharap dia akan menganggupkan kepalanya. Namun tubuh Sue Changi bergetar dan wajahnya menjadi agak jelek. Khususnya, ketika dia melihat mata orang-orang di sekitarnya, semuanya menjadi cerah dan panas, dan ekspresinya menjadi lebih suram. Tidak. Suara Sue Changi tegas dan dingin, dan dia berkata dengan cara yang benar, seperti yang kamu katakan tadi, bahkan jika kamu mati, kamu tidak dapat membalas kebaikan pangeran cilik. Bagaimana kamu bisa mengkhianatinya? Jitiansing segera mengerutkan kening dan berkata sambil mencibir, kamu tidak menyebut dirimu jujur jika kamu tidak makan atau makan. Kamu bodoh dan setia. Karena kamu menolak mengkhianati pangeran lian, kamu dan semua orang akan dibunuh. Dan seluruh kota akan dihancurkan lagi. Setelah itu, dia memanipulasi susunan pedang sutian dengan pikirannya dan mempercepat operasinya, 15 ribu. Pedang besar yang tergantung di atas kepala orang-orang penuh dengan kecemerlangan cemerlang dan melepaskan roh pedang yang ganas dan tak tertandingi, yang akan turun kapan saja. Lebih dari 3 ribu orang di 9 resimen cahaya ilahi berada pada saat kritis hidup dan mati. Mereka semua pucat dan dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Banyak orang tidak dapat menahan tekanan besar dan takut akan ancaman kematian, jadi mereka mulai memohon belas kasihan dan membujuk sue cangih. Yang mulia, mohon berpikir dua kali. Yang mulia, ini bukan waktunya untuk bersikap impulsif. Yang mulia, mohon dipikirkan itu untuk keluarga kerajaan dan pejabat. Jika kalian semua dikuburkan di sini, fondasi kerajaan Tuhan akan hancur. Yang mulia, bahkan jika Anda tidak peduli dengan hidup dan mati kami, mohon perhatikan bahwa demi puluhan ribu orang di kota raja, mohon selamatkan hidup Anda. Puluhan juta orang itu tidak bersalah. Bagaimana Anda bisa melakukan hal Anda sendiri dan membunuh mereka semua? Untuk sesaat, banyak pejabat kerajaan Tuhan mulai membujuk raja. Beberapa kerabat kerajaan dengan status lebih tinggi bahkan membuat pernyataan tajam dan mencela raja karena tidak peka. Situasi sue cangih menjadi sangat memalukan, dan dia menjadi musuh dari banyak kerabat dan pejabat kerajaan. Orang-orang menyalahkan di atas kehancuran mereka sendiri dan pembunuhan puluhan ribu orang. Ini adalah kasus sifat manusia. Sue cangih ingin setia dan benar, tetapi orang-orang hanya ingin hidup. Bagaimana bisa dia menemaninya? Jitian Sing menjelaskan bahwa selama sue cangih memberi kami keberadaan pangeran lian, dia bisa mengampuni nyawa semua orang. Tapi sue cangih tidak setuju. Dia lebih baik mati daripada mengkhianati pangeran. Orang-orang tidak menyalahkan Jitian Sing, tapi sue cangih berdarah dingin dan tanpa ampun. Saat mereka menyaksikan, penonton menjadi gelisah dan berangsur-angsur berubah dari bujukan menjadi menangis, memarahi, dan memohon. Postur ini seperti, sue cangih ingin membunuh semua orang, ditambah puluhan ribu orang di kota kerajaan. Sue cangih sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Wajahnya sehitam dasar pot, darahnya muncrat dari mulutnya. Jitian Sing memandangnya tanpa ekspresi dan berkata, saya menghargai integritas dan kejujuran Anda, tetapi saya membenci kesetiaan Anda. Jika Anda tidak tahu bagaimana memilih, Anda tidak layak menjadi raja kerajaan kemarahan. Terserah Anda untuk memutuskan apakah akan mengungkap keberadaan pangeran lian atau melibatkan puluhan ribu orang untuk dikuburkan bersamamu. Apapun yang terjadi, inilah saatnya membuat pilihan. Sue cangih tidak bisa menghindarinya. Di bawah tekanan psikologis yang tak tertandingi, dia perlahan menoleh untuk melihat sembilan resimen cahaya ilahi, dan matanya menyapu lebih dari 3.000 keluarga kerajaan. Dari ekspresi dan pandangan setiap orang, dia melihat keinginan dan urgensi untuk bertahan hidup, serta kecemasan dan ketakutan. Di antaranya adalah selir-selirnya, putra-putrinya, saudara laki-lakinya, keponakan laki-lakinya, dan menteri-menteri kepercayaannya. Saat menghadapi kematian, semua orang memilih untuk memohon dan membujuknya. Lagipula, dia bahkan berhutang budi pada sang pangeran, tapi tidak ada yang berhutang padanya. Namun hidup dan mati rakyat kini ada di tangannya. Setelah sekian lama, Sue Changyi melihat sekeliling dan perlahan menarik kembali matanya. Dia berbalik, ekspresinya menjadi putus asa dan tidak berdaya, seolah-olah dia telah berusia puluhan tahun. Dengan senyuman pahit, dia menundukkan kepalanya dan tidak melihat ekspresi Jitian Sing. Suaranya terdengar getir dan sepat, hanya sebagai raja kerajaan Tuhan, bagaimana kamu bisa bertindak atas kemauanmu sendiri dan terus terang. Pada saat itu, sebagian besar waktu, aku ingin menjadi raja yang koma. Atiran yang kejam dan tanpa ampun yang mengabaikan hidup dan mati rakyatnya. Pendosa abadi yang menyebabkan kehancuran kerajaan Tuhan. Mendengar ini, lebih dari 3.000 anggota keluarga kerajaan jelas merasa lega, dan mereka semua menunjukkan ekspresi lega. Seperti yang kita semua tahu, Sue Changyi tidak bisa melawan opini publik, dan hanya bisa memilih untuk berkompromi. Benar saja. Sue Changyi berkata dengan suara datar, Putra Tian Sing, saya berjanji kepada Anda syaratnya, dan mohon tepati janji Anda. Sejujurnya, ketika Anda melakukan pertempuran yang menentukan dengan lebih dari 10.000 tentara, dan banyak dewa dan raja yang kuat meledakkan diri, Pangeran Lian diam-diam meninggalkan kota kerajaan. Bersama orang-orang kepercayaan dan kepercayaannya, ia langsung tiba di kota Nuhe, perbatasan Kabupaten Nguyan, melalui barisan teleportasi Istana Kerajaan. Dengan menghitung waktu, dia seharusnya meninggalkan kota Sungai Nu dan memasuki Kabupaten Yan Wu di selatan. Kali ini dia dikalahkan oleh Mu, dan pengaruhnya hampir hilang, dan dia tidak dapat mengambil pijakan di Kerajaan Kemarahan. Selanjutnya, dia harus kembali ke Kekaisaran dan beristirahat sejenak. Mengenai kemana dia akan pergi, saya tidak tahu. 3.178 Setelah Sue Changyi selesai, dia membenamkan kepalanya lebih rendah. Di bawah cahaya redup, wajahnya merah tua, penuh rasa malu, dan matanya penuh cemohan dan ketidakberdayaan. Jelas sekali, dia tidak ingin menghianati Pangeran Lian. Namun dipaksa oleh pihak yang tidak berdaya, ia mengakui keberadaan Pangeran Lian, yang membuatnya sangat terkutuk dan sangat bersalah. Baginya, itu adalah noda dalam hidupnya yang sulit dihilangkan. Lebih dari 3.000 anggota keluarga Kerajaan tidak mempedulikan hal ini, dan mereka semua menatap Ji Tian Sing, menunggu keputusannya. Sue Changyi sudah menjawab, apakah seseorang bisa hidup tergantung pada ketidakpuasan Ji Tian Sing Man. Jelas sekali, Ji Tian Sing tidak puas, lalu mengerutkan kening dan bertanya, apakah ini sudah berakhir? Bahkan Pangeran pun akan melarikan diri tepat waktu, saya tidak terkejut. Tetapi Anda adalah salah satu orang kepercayaan Pangeran Lian yang paling berharga. Bagaimana mungkin Anda tidak mengetahui keberadaannya? Sue Changyi, menurutku kamu jujur dan jujur, tapi kamu menyembunyikan sesuatu dan ingin menyelesaikannya. Lihat Ji Tian Sing sangat tidak puas, marah, lebih dari 3.000 kerabat kerajaan menghadapi perubahan, dahi cemas berkeringat. Banyak orang mulai membuju Sue Changyi, bahkan kerabat kerajaan dengan status dan senioritas tinggi, untuk mengecam dan menyalahkan Sue Changyi. Sulit untuk melihat tekanannya. Melihat kegembiraan orang banyak, dia hanya bisa menjelaskan kepada Ji Tian Sing, Pangeran Tian Sing, saya benar-benar tidak tahu rencana Pangeran Lian. Seperti yang Anda tahu, bahkan Sang Pangeran pun curiga dan banyak akal, dan kotanya sangat dalam. Mengetahui bahwa tentara telah dikalahkan, dia pergi tanpa menunggu pengintai menyelidiki situasinya. Lagi pula, dia sama sekali tidak menyapa Ben Jun saat dia pergi. Saya mengetahuinya hanya setelah mendengarkan laporan para jenderal di bawah komandonya. Melihat Sue Changyi sepertinya tidak berbohong, Ji Tian Sing menganalisis bahwa bahkan temperamen Pangeran pun akan melakukan hal itu. Oleh. Karena itu, dia tidak lagi bertanya pada Sue Changyi, menganggupkan kepalanya dan berkata, Oke, aku percaya padamu sekali. Jika nanti kamu mengetahui bahwa kamu menipuku, jangan salahkan aku karena kembali ke kota raja dan mengambil nyawa anjingmu dengan tanganmu sendiri. Sue Changyi dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, Jangan berani menipu Tuan Tian Sing. Jika kata-kata pria ini salah, biarkan Anda menanganinya. Ji Tian Sing tidak lagi berkata apa-apa lagi, mengerutkan kening dan memikirkan di mana Pangeran mungkin bersembunyi. Dia memperhalus ingatan roh Lian Er dan mengetahui banyak rahasia Pangeran Lian. Saat ini, Sue Changyi ragu-ragu sejenak dan menyelap pikirannya. Anak Tian Sing, saya telah memberi Anda keberadaan Pangeran sesuai permintaan Anda. Jika kamu juga memenuhi janjimu. Ji Tian Sing memusatkan pikirannya, meliriknya, dan berkata dengan tenang, jika kamu melakukan apa yang kamu katakan, kamu secara alami akan memenuhi janjimu. Dengan lambayan tangannya, dia melepaskannya. Susunan pedang Sutian Tertahan di langit malam, lebih dari 20 ribu pedang besar menyelimuti kota raja dan segera menghilang tanpa jejak. Tiba-tiba, kota raja, yang seterang siang hari, menjadi redup. Ketiganya ribuan keluarga kerajaan seperti Amnesti, menunjukkan ekspresi para penyintas, warna kegembiraan atas kata-katanya. Puluhan ribu orang di seluruh kota gemetar, penuh ketakutan dan keputus asaan. Saat ini, saya lega melihat susunan pedang menghilang. Tak terhitung banyaknya orang yang berteriak kaget dan berbisik. Banyak orang telah melihat bahwa istana yang dulunya indah telah hancur menjadi reruntuhan. Semua. Orang berspekulasi tentang apa yang terjadi di istana. Siapa yang begitu galak hingga dia menghancurkannya? Istana. Apakah itu hanya Tian Xing atas nama membunuh Tuhan? Pada saat yang sama. Melihat Ji Tian Xing melakukan apa yang dia katakan, Sue Chang Yi merasa lega. Dia segera membungkuk dan memberi hormat, sambil berkata, Terima kasih atas bantuan Anda. Ji Tian Xing memandangnya tanpa ekspresi, dan berkata dengan suara yang dalam, Sue Chang Yi, beri kamu sedikit nasihat. Bahkan jika pangeran menentang rajanya sendiri, hidupnya tidak akan lama lagi, kamu tidak harus setia padanya. Kamu harus selalu ingat bahwa Anda adalah raja kerajaan kemarahan, dan Anda tidak memenuhi syarat untuk bersikap keras kepala. Dalam melakukan apapun dan mengambil keputusan, kita harus menganggap situasi keseluruhan sebagai hal yang paling penting, dengan kerajaan Tuhan dan jutaan orang. Sebagai hal yang paling penting. Jika tidak, cepat atau lambat, kamu akan menghancurkan kerajaan kemarahan. Sue Chang Yi tertegun sejenak, tetapi dia tidak menyangka bahwa Ji Tian Xing dan dia adalah musuh, tetapi mereka akan berbicara dan memberi instruksi padanya. Setelah mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dia teringat kata-kata Ji Tian Xing di dalam hatinya, dan kemudian dengan tulus memberi hormat padanya. Terima kasih atas saranmu, aku akan mengingatnya. Ji Tian Xing tidak berkata apa-apa lagi, dan bertanya tanpa ekspresi, dimanakah susunan teleportasi yang mengarah ke perbatasan Kabupaten Nguyen. Sue Chang Yi tahu bahwa dia akan meninggalkan Kota Raja. Dia merasakan desahan lega di hatinya, dan dengan cepat menjawab, itu di Istana Huayang, yang merupakan kediaman Pangeran Lian di Kota Raja. Beberapa tahun yang lalu, dia meminta Ben Jun untuk membangun susunan dewa di Huayang Kuil Ji Tian Xing segera mengerutkan kening, dan berkata dengan suara yang dalam, sialan. Dengan kelakuan Pangeran Lian, dia pasti akan membiarkan orang menghancurkan susunan dewa setelah dia pergi. Bawa Ben Jun bersamamu. Sue Chang Yi juga mengerti maksudnya dan tidak berani menunda waktu, jadi dia membawanya ke Istana Huayang. Setelah dua napas pendek, kedua pria itu berpindah seratus mil jauhnya dan mendarat di bawah Istana yang indah. Para pengawal dan pelayan di sekitar Istana sudah melarikan diri dan menghilang. Keduanya langsung menggunakan metode melarikan diri dan memasuki aula bawah tanah Istana. Saya melihat bahwa di tengah aula, yang bulatnya ribuan kaki, ada susunan dewa transmisi yang sangat besar, yang bersinar dengan cahaya putih redup. Lusinan ahli elit di surga dan alam dewa bekerja sama untuk menghancurkan susunan teleportasi. Melihat Sue Chang Yi dan Ji Tian Xing datang, orang-orang itu tertegun sejenak dan menghentikan tindakan mereka. Setelah kembali kepada Tuhan, mereka berbalik dan lari tanpa ragu-ragu. Ji Tian Xing tidak memperhatikan guru dewa yang melarikan diri itu, bahkan tidak tertarik untuk mengejar dan membunuh. Dia menggunakan metode rahasia Sentong untuk mengamati formasi dan dengan cepat melihat situasinya. Untungnya, kita datang tepat waktu. Orang-orang ini sangat lemah sehingga mereka hanya menghancurkan beberapa hal sepele. Saat dia mengatakan ini, Ji Tian mengambil tindakan dan mempraktikan Dharma untuk memperbaiki rangkaian transmisi. Setelah seperempat jam, susunan teleportasi dipulihkan. Ji Tian Xing melangkah ke barisan transmisi dan pergi ke portal putih. Sebelum berangkat, dia akhirnya meninggalkan sepatah katapun. Sue Chang Yi, sebaiknya kamu berdoa agar kita tidak bertemu lagi, atau itu akan menjadi bencana bagimu. Setelah itu, dia masuk ke portal dan menghilang. Sue Chang Yi berdiri di tempat yang sama, menatap ke arah Guangmen, merenung dalam waktu lama, lalu berbalik untuk pergi. Ketika dia kembali ke istana, lebih dari 3.000 kerabat dan menteri kerajaan memandangnya dengan mata menyala-nyala. Melihat dia kembali sendirian, tidak ada tanda-tanda keberadaan Ji Tian Xing, orang-orang mulai bertanya. Mengetahui bahwa Ji Tian Xing telah meninggalkan kota kerajaan dengan mentransmisikan susunan dewa, semua talenta menjadi sangat santai dan bersorak serta berkomentar. Sue Chang Yi tidak senang. Dia memandangi reruntuhan istana dengan tatapan kusam di matanya. 3.179 Meskipun Sue Chang Yi dan kerabat serta pejabat kerajaannya berhasil diselamatkan. Namun kehancuran istana dan terbunuhnya puluhan ribu pengawal, pelayan dan pengawal juga merupakan kerugian yang sangat besar. Dibutuhkan juga waktu yang lama dan banyak tenaga serta sumber daya material untuk membangun kembali istana dan mengatur kembali para pengawal dan pelayan. Ini juga merupakan pukulan berat bagi kerajaan kemarahan. Itu adalah hukuman bagiku, dan aku akan memberimu pelajaran yang tidak akan pernah aku lupakan. Sambil menghela nafas dalam diam, Sue Chang Yi mulai mengeluarkan perintah untuk memberangkatkan seluruh pejabat dan kerabat kerajaan untuk mempersiapkan rekonstruksi istana. Kerabat dan menteri kerajaan yang masih hidup dan meninggal tidak lagi memusuhi Sue Chang Yi, jadi mereka dengan senang hati menerima perintah mereka dan pergi menjalankan tugasnya. Segera, berita itu menyebar dari istana, dan segera menyebar ke seluruh kota. Satu jam kemudian, saat Fajar menyingsing, orang-orang di seluruh kota mengetahui apa yang sedang terjadi. Ketika masyarakat mengetahui bahwa mereka mengharapkan ribuan pasukan dan musuh yang kuat, hanya ada satu orang, semuanya terkejut. Dan ketika mereka mengetahui bahwa orang yang menghancurkan seluruh istana dan membantai puluhan ribu orang adalah dewa kematian, mereka semakin ketakutan. Setelah itu, dilaporkan bahwa sebelum Tian Xing masuk ke kota raja, dia melakukan pertempuran yang menentukan dengan lebih dari 10 ribu tentara di gunung Tianlong. Hasilnya, Tian Xing meraih kemenangan telak, menewaskan lebih dari 10 ribu tentara dan memaksa banyak dewa meledak. Hal ini membuat penduduk seluruh kota semakin terkejut, seperti mendengarkan kitab surga. Serangkaian pemberitaan, di kota raja yang berhembus angin topan yang mengejutkan, meledakan semangat semua orang untuk berdiskusi. Masyarakat awam tiba-tiba menyadari bahwa tak heran jika ada cahaya yang menyinari langit, menutupi separuh langit malam. Semakin banyak orang yang merasa beruntung dan takut. Untungnya, tujuan membunuh dewa Tian Xing sudah jelas, dan tidak menyerang orang-orang di kota raja. Jika tidak, susunan pedang akan dihancurkan dengan seluruh kekuatannya, dan seluruh kota kerajaan akan menjadi reruntuhan, dan puluhan ribu orang akan mati. Akibatnya, puluhan ribu orang semakin kagum pada dewa kematian. Banyak orang berpikir, sebelum negara Tuhan menyebarkan berita, dikatakan bahwa garis surgawi adalah penjahat pembunuh dan Tuhan. Tampaknya rumor tersebut tidak benar. Dewa pembunuh tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Dia memiliki sikap yang kuat. Seiring berjalannya waktu, satu hari, dua hari, tiga hari berlalu. Berita tentang pertempuran besar yang menentukan dan kehancuran istana kerajaan juga menyebar ke kota kerajaan dan menyebar ke kerajaan dewa kemarahan. Beberapa hari kemudian, rangkaian berita ini menyebar ke negara-negara sekitarnya dan menyebar ke kerajaan besar. Oleh karena itu, nama Jitian Xing yang membunuh Tuhan tersebar luas, dan orang-orang di seluruh dunia membicarakan pencapaian dan keajaibannya. Ketika segala macam berita menyebar ke seluruh negara, Jitian Xing hendak meninggalkan kerajaan yang marah. Malam itu, dia meninggalkan kota kerajaan melalui susunan teleportasi, langsung tiba di perbatasan Kabupaten Nguyen, dan muncul di kota Nguhe. Pangeran Lian tidak mengecewakannya. Begitu dia keluar dari susunan teleportasi dan muncul di altar yang tinggi, dia dikepung oleh puluhan ahli elit. Total ada lebih dari 70 orang, semuanya memiliki lebih dari delapan tingkat kekuatan di surga dan alam dewa, dan pemimpinnya adalah empat raja dewa yang lebih rendah. Tidak ada keraguan bahwa orang-orang ini adalah bawahan pangeran dan diperintahkan untuk menjaga di sini. Tugas yang diberikan pangeran kepada mereka adalah tidak peduli siapa yang keluar dari susunan dewa ini, dia akan membunuh mereka. Hasilnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Jitian Xing membunuh lebih dari 70 guru, termasuk empat dewa tingkat rendah. Kemudian, sebelum fajar, dia meninggalkan sungai Nguh dan melanjutkan perjalanan ke selatan. Kabupaten Nguyan terletak di tengah-tengah kerajaan kemarahan, dan Kabupaten Yanwu di selatan. Lebih jauh ke selatan, kita harus melewati lima wilayah sebelum kita dapat meninggalkan kerajaan kemarahan dan memasuki kekaisaran. Jitian Xing menghitung waktunya. Jika dia ingin terbang dengan sekuat tenaga, dia harus meninggalkan kerajaan kemarahan dalam waktu sekitar 20 hari. Dengan cara ini, kita tidak bisa mengejar pangeran lian. Membuang begitu banyak waktu bahkan akan memberi pangeran lebih banyak waktu untuk bersiap. Dalam perjalanan, dia merenung dan menganalisis. Bahkan sang pangeran dikalahkan sepenuhnya di dua kerajaan api darah dan api kemarahan, dan semua kekuatan di bawah komandonya dilenyapkan oleh Ku. Meskipun, dia juga diam-diam merekrut beberapa kekuatan di dua kerajaan dewa lainnya dan membentuk kelompok kekuatan. Namun, dibandingkan dengan dua kerajaan api darah dan api kemarahan, fondasi kekuatannya di kedua kerajaan tersebut masih dangkal. Oleh karena itu, kali ini dia melarikan diri dari kerajaan kemarahan, dia tidak akan pergi ke kedua kerajaan tersebut. Satu-satunya pilihannya adalah untuk melarikan diri kembali ke kekaisaran. Ini adalah langkah pertama analisis Jitian Singh, yang masuk akal dan pada dasarnya sama dengan apa yang dikatakan Sue Changyi. Belakangan, Jitian Singh mulai memikirkan masalah lain. Cedera pangeran Lian seharusnya hampir pulih. Setelah banyak pertukaran sebelumnya, dia telah melihat kekuatanku dan tahu bahwa dia bukan lawanku. Oleh karena itu, setelah dia melarikan diri kembali ke kekaisaran, dia akan bersembunyi dan memulihkan diri. Ketika dia telah mengumpulkan cukup kekuatan, dia akan berani membalas dendam padaku. Dia pasti merasa ngeri sebelum dia cukup yakin. Tapi di mana dia akan bersembunyi? Ibu kota kekaisaran Dayan, atau apakah ada tempat yang sepi? Atau kemudi Hethiansong? Kaisar Dayan adalah wilayah Kaisar Dayan. Bahkan pangeran dan Kaisar Dayan berselisih karena membunuh ibu mereka, dan mereka telah membuat masalah besar pada dua dewa api darah dan api amarah. Mereka pasti tidak akan kembali ke ibu kota Kaisar Dayan. Jika tidak, Kaisar Dayan telah melihat ambisinya dan pasti akan menemukan alasan untuk menghukumnya. Mengenai bersembunyi di tempat sepi, menurut Jitiansong itu tidak mungkin. Bahkan sang pangeran terbiasa berada jauh di atas orang lain. Dia dapat mengendalikan banyak orang berkuasa kapan saja. Jika bersembunyi di tempat terpencil tentunya aman. Namun dia terputus dari pasukannya dan dunia luar. Terlebih lagi, kondisi di tempat terpencil sangat sulit dan tidak cocok untuk penyembuhan dan penyembuhan. Setelah memikirkannya, tempat yang paling mungkin bagi pangeran Lian untuk bersembunyi adalah pimpinan Jitiansong. Dukungan terbesar pangeran Lian adalah Jitiansong. Hanya dengan bersembunyi di pucuk pimpinan dia bisa aman dan nyaman. Terlebih lagi, dia mungkin masih beruntung, berpikir bahwa aku akan dihalangi oleh kekuatan dan martabat Jitiansong yang kuat dan tidak berani mendatanginya. Jitiansing bergumam pada dirinya sendiri, dan sudut mulutnya menimbulkan cibiran olok-olok. Bahkan pangeran, bahkan pangeran, belum lagi pucuk pimpinan Jitiansong, bahkan jika kamu bersembunyi di Istana Kaisar Dayan, tidak ada gunanya. Aku ingin membunuhmu, kemanapun. Kamu melarikan diri ke ujung bumi, kamu akan mati. Setelah mengambil keputusan, Jitiansing memutuskan untuk meninggalkan Kerajaan Kemarahan secepat mungkin. Penerbangannya terlalu lambat, dia berencana memasuki wilayah Yanwu dan mencari susunan Dewa Teleportasi. Ini akan menghemat banyak waktu. Setelah memasuki ke Kaisaran, dia memimpin He Tiansong. Pada saat itu, dia akan berusaha membunuh Pangeran Lian, dan menghilangkan dendam ini dan berusaha untuk tidak melibatkan orang yang tidak bersalah. Jika He Tiansong cukup bijaksana untuk menghindari dendam antara dia dan Pangeran Lian, dia akan selamat. Jika He Tiansong ikut campur, atau mencoba melindungi Pangeran Lian, atau bahkan mencoba menghadapinya. Maka dia tidak keberatan membunuh He Tiansong. 3180 Kerajaan Besar Ini adalah kerajaan super yang luas dan banyak akal. Pada saat yang sama, ia juga merupakan kekaisaran paling utara di wilayah Tianbei. Sejak berdirinya Kerajaan Dayan, terdapat sejarah puluhan ribu tahun. Di bawah komandonya, ada 18 dewa bawahan yang mengatur ratusan miliar manusia protos. Kerajaan Dayan terletak di tengah-tengah negara, dan 18 kerajaan mengelilinginya, membentuk sebuah lengkungan. Sedangkan untuk wilayah Kekaisaran Dayan, luasnya sekitar lima kali lebih besar dari Kerajaan Api Darah dan lebih dari empat kali lipat Kerajaan Api Marah. Hingga saat ini, terdapat 78 kabupaten, ribuan kota utama, dan puluhan ribu kota penting di Kerajaan Dayan. Keluarga Kerajaan Yan, yang memerintah Kekaisaran, telah diwariskan selama lebih dari 50 ribu tahun dan layak menyandang nama bangsawan kuno. Darah Yan sangat mulia dan kuat. Dari segi grade bisa mencapai level raja, sangat mendekati level kuasi raja. Selama mereka adalah keturunan keluarga Yan, selama mereka tidak memiliki cacat bawaan, kualifikasi dan kecerdasan mereka normal, mereka pada dasarnya bisa menjadi Raja Dewa yang unggul. Bahkan, ada secerca harapan bagi beberapa talenta paling menonjol untuk menjadi Raja para Dewa. Sayangnya hanya ada satu Raja Dewa di keluarga Yan sejak zaman kuno. Itu terjadi lebih dari 40 ribu tahun yang lalu, dan Raja Tuhan telah lama menghilang. Sejak berdirinya Kekaisaran Dayan, keluarga Yan telah memiliki tujuan besar sejak awal Kaisar. Yaitu memupuk Raja Dewa. Hanya dengan cara ini kita dapat memimpin Kekaisaran Dayan ke puncak, menghancurkan kerajaan lain, dan bangga dengan wilayah Tianbei. Namun keinginan tersebut tidak pernah terwujud. Sejak 30 ribu tahun, tidak pernah ada Raja yang kuat di keluarga kerajaan Yan. Yang paling berkuasa adalah Kaisar sebelumnya, yang telah mencapai batas kerajaan Tuhan dan hanya selangkah lagi dari Raja. Namun anak tangga itu ibarat parit alami yang tidak bisa diseberangi. Setelah naik tahta, Kaisar sebelumnya mengabdikan diri pada pengembangan pengasingan dan mencoba mempengaruhi alam ilahi. Namun, ada tiga Kaisar tua yang telah berlatih selama ribuan tahun, dan tidak pernah mampu menerobos. Mereka kehilangan kesabaran untuk berlatih dalam pengasingan dan meninggalkan ke Kaisaran Dayan, dan mulai melakukan perjalanan ke Tanah Hautian untuk mencari peluang terobosan. Saya tidak tahu apakah mereka berhasil atau mati di luar. Secara keseluruhan, tidak ada berita tentang Kaisar Lama. Sejauh ini, hanya ada Kaisar Terakhir, yang tetap berada di Kekaisaran dan menjalin hubungan tertutup. Kaisar Terakhir, ayah dari Kaisar Dayan saat ini, dihormati sebagai Kaisar Tertinggi. Kaisar Terakhir, yang merupakan Kakek Kaisar Dayan, dihormati sebagai leluhur. Di bawah dua orang terkuat ini, Kekaisaran Dayan juga merekrut talenta, harimau berjongkok, naga tersembunyi, dan saya tidak tahu berapa banyak dewa dan pangeran peringkat atas yang telah tertarik. Bahkan Kaisar Muda Dayan juga merupakan Raja Dewa Jiuchongjing yang unggul, dan kekuatannya beberapa poin lebih kuat daripada Pangeran Lian. Sekarang, mencakup area seluas ribuan mil, ibu kota Kekaisaran Dayan diselimuti kegelapan malam, bermekaran dengan cahaya yang indah. Ibu kota Kaisar Dayan sangat kaya dan makmur, dan terdapat lebih dari 15 juta protos yang tinggal di dalamnya. Bahkan di tengah malam, lampu di ibu kota Kekaisaran bersinar, dan orang-orang berkelap-kelip di jalan. Oleh karena itu, Kaisar Dayan dikenal sebagai kota yang tidak pernah tidur. Ini juga merupakan tempat siarah ke-18 dewa di sekitarnya dan tanah suci tertinggi Sinto. Saat ini, Istana Kekaisaran Kaisar Dayan masih megah, indah dan mulia. Jauh di dalam istana, terdapat ruang belajar yang luas dan mewah. Seorang pria muda, mengenakan jubah naga emas dengan lima cakar dan sembilan mahkota naga di kepalanya, sedang duduk di belakang meja senyuh, menutup matanya. Pemuda berkulit merah tua, tinggi dan berkuasa dengan martabat kerajaan dan kekuasaan yang mendominasi ini adalah juru mudi kontemporer keluarga Yan. Yan Yongning, Kaisar Kontemporer Kekaisaran Dayan. Di meja di depannya, ratusan tuguh peringatan dan batu giyok ditumpuk di atas bukit, terhitung jumlahnya menunggu untuk dia tangani. Sepertinya dia lelah dan lelah sehingga dia akan beristirahat dengan mata tertutup. Namun nyatanya, dia adalah Raja Dewa dari sembilan alam, meskipun dia tidak makan, minum, atau beristirahat selama seratus tahun, tidak ada masalah. Saat ini, dia sedang mendengarkan seorang pria berbaju hitam. Pria parubaya berjubah hitam, terbungkus kabut hitam, tidak dapat melihat wajah halal, tampak sangat misterius. Selain itu, kekuatan pria ini juga mencapai sembilan tingkat alam Raja Dewa, dan informasi batinnya lebih banyak daripada informasi yang dimiliki Kaisar Dayan. Ini adalah gubernur Heian dan salah satu orang kepercayaan Kaisar Dayan yang paling berharga. Karena Heian adalah organisasi intelijen keluarga kerajaan Dayan, ia secara khusus bertanggung jawab untuk menyelidiki dan memantau berita dan berita dari 18 Dewa. Heian Dutong membungku hormat dan berkata dengan suara rendah, Yang mulia, Yang mulia, bawahan Anda telah mengirim orang untuk memeriksanya lagi dan lagi. Berita yang dikirim kembali dari nyala darah dan nyala api kemarahan memang benar adanya. Pemuda alien bernama Tiansing pergi jauh ke selatan dari kerajaan api darah. Dia tak terhentikan dan berulang kali melakukan keajaiban. Prestasinya sangat dibesar-besarkan. Sekarang, pria itu telah meninggalkan kota kemarahan dan menuju perbatasan kekaisaran. Dia seharusnya memasuki kekaisaran. Sebelum Heian Dutong, dia melaporkan banyak berita. Kata-kata ini hanyalah ringkasan akhir. Kaisar Dayan terdiam beberapa saat. Dia tidak berkomentar, tapi bertanya, di mana Lao Ba? Dia kalah telak sehingga dia harus berlari kembali seperti anjing tunawisma. Yang dimaksud Lao Ba adalah pangeran kedelapan, yang sekarang menjadi pangeran lian. Heian Dutong berkata dengan nada tenang, pangeran lian meninggalkan kota api amarah pada malam pertempuran yang menentukan dan kembali ke kekaisaran. Tadi malam, dia kembali ke kekaisaran bersama rombongan dan orang kepercayaannya. Berdasarkan eyeliner di perbatasan, kita dapat melihat bahwa arah sang pangeran tidak seperti kembali ke ibu kota kekaisaran, tetapi lebih seperti pergi ke surga. Kaisar Dayan segera mencibir, haha, tidak peduli seberapa besar ibu kotanya, di mana rumahnya. Meskipun rumah pangeran kedelapan ada di dalamnya, namun telah hancur dan menjadi rumah terlantar. Bagaimana mungkin dia bisa kembali? Kemana dia bisa pergi? Sekarang? Kecuali gerbang He Tianzong. Heian Dutong tidak mengomentari hal ini dan tidak menjawab pertanyaan tersebut. Dia bertanya dengan tenang, tolong buat keputusan. Bagaimana kita harus menghadapi pangeran lian? Kaisar Dayan bersandar di kursi senyuh dengan cibiran di wajahnya dan berkata, Laoba telah dikalahkan dalam kekacauan seperti ini. Biarkan dia bersembunyi selama beberapa tahun. Dia masih terlalu muda. Dan dia mengira tindakannya disembunyikan, tapi di mana dia bisa luput dari pandanganku. Saat aku mengirimnya ke kerajaan api darah, aku menduga dia menyembunyikan niat jahat dan merencanakan balas dendam. Dia bergabung di kerajaan besar untuk membentuk sebuah tim. Aku berpura-pura tidak mengetahuinya dan berubah menjadi menutup mata terhadap hal itu. Lagi pula, kekuatan-kekuatan itu tidak ada di atas panggung dan tidak dapat mengancam saya. Tidak lama setelah saya naik tahta, saya baru saja membunuh anak keempat dan ibu mereka. Jika saya berurusan dengan putra ke-8 lagi, saya akan menjadi dimarahi oleh orang-orang di dunia karena tidak tahu berterima kasih dan kejam. Tanpa diduga, seorang pemuda bernama Tian Xing muncul tiba-tiba, dan dia berkonflik dengan Laoba. Terlebih lagi, bocah asing itu begitu berani sehingga dia menghancurkan kekuatan Laoba dan membuat dia kalah dalam kekacauan seperti itu. Ngomong-ngomong, aku masih harus berterima kasih kepada bocah alien itu karena telah memberantas pengaruh Laoba untukku. Heian Dutong memahami maksud kaisar dan bertanya, apa yang ingin dilakukan yang mulia dengan alien itu? Anak laki-laki. Kaisar Dayan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, tidak mungkin menghadapinya, tetapi kekaisaran tidak menyambutnya. selamat menikmati.